Selatan Central State, di dalam Sky Connecting Mountain Rang. Di atas puncak penghubung langit, istana kekaisaran manusia mengjulang di awan. Itu sama mulia dan ilahi seperti biasanya. Sekarang sudah malam, matahari terbenam bersinar dan sinar matahari kemasan menyinari lautan awan di puncak gunung. Itu membuat istana kekaisaran terlihat menguntungkan dan penuh warna. Di dalam istana megah jauh di dalam istana kekaisaran, ada banyak penjaga yang mengenakan baju besi dan membawa pedang. Suasananya husyuk dan keras. Istana yang disebut istana naga langit ini adalah kamar tidur pangeran ketiga Long Zaitian. Di ruang rahasia di dalam istana naga langit, cahaya redup dan ki spiritual melimpah. Lantai dan dindingnya dihiasi dengan permata langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Ruang rahasia ini dilindungi oleh formasi tingkat jiwa. Ki spiritual yang melimpah membentuk awan dan terkondensasi menjadi cairan spiritual. Itu mengisi kolam cairan spiritual di sudut ruang rahasia. Sebagai perbandingan, ruang rahasia ini semewah ruang pelatihan di Duan Muhuang. Itu hanya ukurannya lebih kecil. Pada saat ini, pangeran ketiga dengan tubuh bagian atas telanjang dan mahkota emas naga langit di kepalanya sedang duduk bersila di kolam cairan spiritual. Dia berkultivasi secara diam-diam. Sejak dua bulan lalu, dia telah tinggal di kamar rahasia di istana naga langit. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan siang dan malam untuk menerobos ke tahap jiwa halus. Lagi pula, dia sudah setengah langkah ke tahap jiwa halus. Dia sangat ingin mencapai tahap jiwa halus. Tingkat ke-9 dari tahap asal surgawi hanya berjarak satu langkah dari tingkat pertama tahap jiwa halus. Tingkat ke-9 dari tahap asal surgawi mewakili batas tubuh seorang seniman bela diri. Prajurit elit dari tahap jiwa halus telah melampaui seniman bela diri biasa. Mereka adalah pejuang luar biasa yang telah mencapai tingkat mendalam lainnya. Hanya dengan mencapai tahap jiwa halus seseorang dapat menjadi terkenal di dunia dan menjadi prajurit hebat yang dihormati oleh semua seniman bela diri. Hanya prajurit elit dari tahap jiwa yang dimurnikan yang dapat menjelajahi tanah Tian Suan, melangkah ke Laut Timur, menjelajahi daerah terlarang rawa desolate selatan, menjelajahi misteri langit dan bumi, dan mengejar seni bela diri tertinggi. Bagi pangeran ketiga, hanya dengan mencapai tahap jiwa halus secepat mungkin dia bisa memperlebar jarak antara dia dan pangeran lainnya. Begitu dia mencapai tahap jiwa halus, tidak hanya statusnya akan mencapai puncak, dia juga akan mengendalikan lebih banyak kekuatan. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk menembus belenggu antara tahap asal surgawi dan tahap jiwa halus? 95 persen prajurit elit tahap asal surgawi tidak dapat menembus ke tahap jiwa halus dalam hidup mereka. Bahkan jika para jenius itu dapat menembus belenggu, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun, dan paling banyak 30 hingga 50 tahun budidaya pahit. Pangeran ketiga baru berkultivasi dalam pengasingan selama 2 bulan dan bahkan belum menemukan trik untuk menembus belenggu. Pada saat ini, bel tumpul berbunyi di luar pintu ruang rahasia, dan pintu batu itu menyala dengan cahaya 5 warna yang menyilaukan. Seseorang mengetuk pintu ruang rahasia. Sebelum pangeran ketiga mengasingkan diri, dia telah memerintahkan bahwa kecuali sesuatu yang sangat penting terjadi, tidak ada yang mengganggunya. Apa masalah yang sangat penting? Misalnya, kematian kaisar, kematian permaisuri, kematian diniputra surga, atau kematian guru kekaisaran. Hanya masalah tingkat ini yang dapat dianggap sangat penting. Pangeran ketiga segera terbangun. Dia dengan cepat menghentikan kultifasinya dan membuka matanya. Suah. Ketika dia membuka matanya, mata finix merahnya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan seluruh tubuhnya meletus dengan aura yang bermartabat dan mendominasi. Dia melirik pintu batu yang bersinar dan mengerutkan kening. Dia berbisik, dia benar-benar memaksa masuk. Mungkinkah Long Yun Xiao sudah mati? Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar kecemerlangan lima warna ke pintu batu ruang rahasia itu. Seketika, pintu batu yang berat itu terbuka dengan suara gemuruh. Seorang pemuda kekar berusia sekitar 16 atau 17 tahun dengan kepala penuh rambut merah dengan cepat masuk ke ruang rahasia. Mata pemuda ini berwarna merah tua, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis. Dia adalah putra angkat pangeran ketiga, Tuobarui. Tuobarui masuk ke ruang rahasia dengan ekspresi serius. Dia datang ke sisi kolam cairan spiritual dan membungkuk dengan hormat. Ayah, saya punya berita penting untuk dilaporkan. Saya tidak punya pilihan selain mengetuk pintu. Ketika pangeran ketiga melihat ekspresinya yang serius dan cemas, dia langsung mendapat firasat buruk. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa kamu begitu panik? Tuobarui dengan cepat menjawab dengan suara yang dalam, Ayah, tiga malam yang lalu, kediaman Duanmu tiba-tiba diserang oleh sekelompok besar ahli. Itu diratakan dengan tanah dalam semalam. Ribuan orang dari keluarga Duanmu terbunuh, dan hanya beberapa lusin yang berhasil melarikan diri. Duanmu Huang sedang bertarung dengan seorang ahli misterius. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Ketika pangeran ketiga mendengar berita dari Tuobarui, ekspresinya berubah drastis, dan pupil matanya menyusut. Semua otot di tubuhnya langsung menegang, dan tinjunya terkepal begitu erat hingga terdengar suara berderit. Ekspresinya menjadi suram dan ganas. Keluarga Duanmu dihancurkan dalam semalam. Duanmu Huang juga terbunuh. Siapa itu? Siapa yang punya nyali untuk menyebabkan bencana sebesar itu? Pangeran ketiga menggeram dengan dingin. Jelas bahwa dia sangat terkejut dan marah. Keluarga Duanmu dan keluarga Murong berada di bawah kendalinya, dan mereka adalah kartu truf terkuatnya. Bisa dikatakan itu adalah lengan kiri dan kanannya, dan itu juga modalnya untuk menyelesaikan ambisi besarnya. Sekarang, lengan kirinya, tiba-tiba dipotong. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tuobarui melihat bahwa pangeran ketiga hampir menjadi gila. Setelah hening sejenak, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Ayah, berita dari Greenwood City mengatakan bahwa seseorang melihat ahli misterius itu bertarung dengan Duanmu Huang. Banyak orang mengatakan bahwa itu adalah primordial soul supremacy. Omong kosong asteris T, pangeran ketiga benar-benar bersumpah untuk pertama kalinya. Tuobarui tahu betul bahwa Ayah Angkatnya selalu cerdas. Bahkan jika sebuah gunung runtuh di depannya, ekspresinya tidak akan berubah. Namun, dia tidak menyangka Ayah Angkatnya akan sangat marah bahkan sampai mengumpat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Ini juga membuatnya mengerti betapa marahnya Ayah Angkatnya. Pangeran ketiga menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia berkata dengan nada dingin dan bermartabat, Saat ini, di benua Tian Suan, hanya ada dua atau tiga supremasi jiwa primordial. Raja tidak akan pernah menyerang Duanmu Huang, yang dari Monarch Mansion telah menghilang selama 200 tahun. Tidak mungkin dia tiba-tiba menyerang. Pembunuhnya paling banyak adalah seorang spiritualis. Segera kirim orang untuk menyelidiki. Bahkan jika Anda harus menggali tanah setinggi tiga kaki, Anda harus menemukan pembunuhnya. Nada Pangeran ketiga sedingin es. Suaranya kuat dan mengandung martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuo Barui tidak berani berbicara omong kosong. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Ya, Tuan. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Pangeran ketiga merenung lama dengan ekspresi muram. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum akhirnya dia tenang. Dua hari berlalu dengan cepat. Ji Tian Xing telah tinggal di Istana Tian Xing. Dia diam-diam menyembuhkan lukanya di kamarnya dan mengkonsolidasikan fondasi seni bela dirinya. Pagi-pagi sekali, Yaner tiba-tiba datang ke pintu dan melaporkan sebuah berita. Kakak Tian Xing, penjaga dari Monarch Mansion baru saja mengirim pesan. Divine Mentor Blackfeather telah memanggilmu untuk rapat. Mendengar kata-kata Yaner, Ji Tian Xing tiba-tiba terbangun. Dia dengan cepat mengakhiri kultifasinya dan berjalan keluar ruangan. Dia memandang Yaner dan bertanya, Divine Mentor Blackfeather memanggilku. Apakah penjaga mengatakan tentang apa itu? Yaner menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menebak jawabannya di dalam hatinya. Dia segera meninggalkan Istana Tian Xing dan terbang menuju Istana Bulu Hitam. 802. Ketika Ji Tian Xing tiba di Istana Bulu Hitam, dia melihat sudah ada tiga orang di aula utama. Pusat kekuatan berjubah hitam yang duduk di tengah aula tidak lain adalah Divine Master Blackfeather. Sepuluh langkah darinya, dua kaisar muda berdiri berdampingan. Mereka adalah Yun Yao dan Long Yun Xiao. Ji Tian Xing segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka juga telah menerima panggilan Divine Master Blackfeather dan bergegas. Ji Tian Xing masuk ke aula utama dan berdiri di samping Yun Yao. Dia membungkuk kepada Divine Master Blackfeather dan berkata, Ji Tian Xing menyapa Divine Master Blackfeather. Divine Master Blackfeather sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, karena semua orang ada di sini, saya akan mengumumkan sesuatu. Selama beberapa hari terakhir, saya telah melakukan banyak penelitian dan penyelidikan, dan akhirnya saya mendapatkan sesuatu. Masalahnya mulai terbentuk. Aku yakin Gu Iblis diciptakan oleh kaisar fin kuno. Vitalitasnya sangat kuat, dan harus dibakar menjadi abu dengan api sejati yang ekstrim sebelum dapat dibunuh sepenuhnya. Ketika Gu Iblis tumbuh sampai batas tertentu, itu akan terbelah dan menghasilkan Gu Iblis baru untuk menginfeksi orang lain. Semakin banyak Gu Iblis, semakin kuat jadinya, dan semakin cepat kaisar fin kuno dapat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, Gu Iblis pasti akan melahap daging dan jiwa orang tersebut, dan orang tersebut akan mati dalam waktu satu bulan. Bahkan jika demonik Gu secara paksa dikeluarkan dari tubuh seseorang, orang tersebut akan mati dalam tiga hari. Gu Iblis di tubuh Tang Su Cheng telah disingkirkan oleh Ji Tian Xing, dan dia meninggal setelah tidak sadarkan diri selama tiga hari. Ekspresi Ji Tian Xing, Long Yun Xiao, dan Yun Yao menjadi suram ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Divine Master Black Feather. Sangat sulit untuk menghadapinya. Anda pasti akan mati setelah terkena demonik Gu. Gu Iblis ini sudah sangat sulit untuk dihadapi, dan dapat membelah dan beregenerasi. Kaisar Iblis kuno pantas mati. Beraninya dia menyebarkan Gu Iblis yang begitu kejam. Apa yang dia coba lakukan? Divine Master Black Feather melanjutkan, tidak hanya ada Iblis di kota Zongzu yang menyamar sebagai manusia dan Iblis, menyebarkan Gu Iblis kemana-mana. Ada juga Iblis di ratusan kota di Zongzu, dan mereka menyebarkan Iblis Gu kemana-mana. Situasi menjadi semakin serius, dan semakin tidak terkendali. Bahkan jika penguasa kota melakukan yang terbaik untuk menyelidiki dan menyelamatkan, mereka tidak dapat menghentikan penyebaran parasit setan. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan nada muram, ras Iblis sebenarnya sangat merajalela. Jika ini terus berlanjut, bukankah benua tengah akan jatuh ke dalam kekacauan? Itu benar. Divine Master Heiyu menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, salah satu tujuan Kaisar Iblis kuno adalah untuk menjerumuskan wilayah tengah ke dalam kekacauan dan kepanikan. Tidak hanya ingin menggunakan Gu Iblis untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat, tetapi juga ingin menggunakan Gu Iblis untuk menciptakan kekacauan dan membalas dendam pada manusia dan Iblis. Seribu tahun yang lalu, Kaisar Iblis Diablo kuno telah melakukan hal yang sama. Itu menggunakan Gu Iblis untuk menciptakan bencana yang mengerikan, menyebabkan puluhan juta prajurit dan warga sipil mati. Ratusan kota berlumuran darah dan mayat ada di mana-mana. Saat itu, kekuatannya telah mencapai ranah jiwa primordial ke atas, membuatnya hampir tak terbendung. Itu telah menciptakan bencana berdarah yang mengerikan itu, menyebabkan orang-orang dari ras manusia dan Iblis dipenuhi dengan kebencian. Mereka membenci ras Iblis sampai ke tulang. Sekarang Kaisar Iblis Diablo kuno telah ditekan selama seribu tahun, vitalitasnya sangat rusak, dan kekuatannya sangat lemah. Namun, ia sudah melarikan diri kembali ke sarangnya di Gurun Utara selama hampir satu tahun. Dengan bantuan demonik Gu untuk memulihkan kekuatannya, itu seharusnya sudah mendapatkan kembali kekuatan ranah Sol Revinemen sekarang. Selain itu, Gu Iblis yang diciptakannya kali ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Gu Iblis dari seribu tahun yang lalu. Saya belum memikirkan cara yang efektif untuk menghadapinya. Kata-kata Guru Ilahi Heiyu membuat hati Jitian Singh dan dua lainnya tenggelam. Dengan pelajaran dari bencana seribu tahun yang lalu, mereka bertiga memiliki firasat bahwa Kaisar Iblis Diablo kuno pasti akan menciptakan bencana yang lebih menghancurkan bumi dan berdarah kali ini. Namun, bahkan Guru Ilahi Heiyu, seorang kultifator pemurnian jiwa yang kuat, tidak berdaya melawan skema Kaisar Iblis Diablo kuno. Mereka dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Melihat mereka bertiga diam dengan berat hati, Divine Master Blackfeder melanjutkan, Aku juga menemukan bahwa untuk memastikan keberhasilan rencana Gu Iblis, tidak hanya Kaisar Setan Kuno mengirim sejumlah besar Raja Iblis dan Jenderal Iblis untuk menyusup ke Zongsu, dia bahkan mengirim dua Marsikal Iblis. Ada enam Marsikal Iblis di bawah Kaisar Iblis Diablo kuno, dan mereka semua adalah kultifator pemurnian jiwa yang kuat. Metode mereka sangat ganas dan kejam. Alasan mengapa rencana Gu Iblis bisa menyebar begitu cepat ke ratusan kota di benua tengah sangat terkait dengan dua Marsals Iblis itu. Sekarang, dua Dimen Marsals dan sejumlah besar Raja Iblis dan Jenderal Iblis telah menyusup ke ratusan kota di benua tengah. Tidak mungkin untuk menjaga mereka. Jika Gu Iblis terus menyebar, tragedi dari masa lalu pasti akan terulang kembali, dan bencana akan turun lagi. Long Yun Xiao tidak bisa lagi menahan kesedihan dan kemarahan di hatinya. Dia bertanya kepada Divine Master Hei Yu, Divine Master Hei Yu, apakah kita benar-benar tidak memiliki cara untuk menghentikan skema Ancient Diablo Demon Emperor? Bencana kematian puluhan juta orang telah terjadi. Bagaimana kita bisa membiarkan pelajaran berdarah itu terulang kembali? Gu Iblis dan Jenderal Iblis serta Raja Iblis yang bersembunyi di ratusan kota di benua tengah terlalu banyak dan terlalu tersembunyi. Kita tidak bisa melakukan apapun pada mereka untuk saat ini. Namun, kita bisa menyelesaikan masalah dari akarnya. Kita bisa mengumpulkan semua kultifator kuat di dunia dan langsung menyerang Gurun Utara untuk membunuh Kaisar Iblis Diablo Kuno. Seribu tahun yang lalu, kekuatan Kaisar Iblis Diablo Kuno telah melampaui alam jiwa esensi, dan mungkin tidak ada yang bisa membunuhnya. Tapi sekarang, Kaisar Iblis Diablo Kuno belum pulih dan hanya memiliki kekuatan seorang kultifator Rilem Revinemen Jiwa. Selama semua pembudidaya yang kuat bergabung untuk membunuhnya, kita pasti bisa membunuhnya. Selama dia mati, masalah Gu Iblis secara alami akan terselesaikan. Nada Long Yun Xiao berapi-api dan penuh kebanggaan dan niat bertarung, membuat darah seseorang mendidih. Bahkan Jitiansing dan Yun Yao diam-diam mengangguk setuju dengan ide ini. Namun, Guru Ilahi Heiyu menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh setelah mendengar kata-kata Long Yun Xiao. Tidak, Putra Surga, kamu terlalu meremehkan Ras Iblis dan Kaisar Iblis Diablo Kuno. Gurun Utara adalah tempat yang sangat pahit dan dingin yang telah ditinggalkan oleh langit. Medan di sana berbahaya dan sangat rumit, dan mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Ras Iblis mengetahui Gurun Utara seperti punggung tangan mereka, tetapi para pembudidaya dari ras lain tidak mengenalnya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Kaisar Iblis Diablo Kuno juga bersembunyi di Gurun Utara. Itu adalah tempat di mana Kaisar Iblis masa lalu tinggal. Setelah puluhan ribu tahun pertahanan dan konstruksi, bagaimana bisa dengan mudah diserang? Gagasan yang Anda sebutkan sudah dicoba seribu tahun yang lalu. Saat itu, pengadilan Kekaisaran Umat Manusia mengumpulkan banyak pembudidaya yang kuat dan berjuang menuju Gurun Utara untuk menyerang Sarang Kaisar Iblis Diablo Kuno. Namun, sebelum mereka bisa mencapai Sarang Kaisar Iblis Diablo Kuno, lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka. Pada akhirnya, Kaisar Iblis Diablo Kuno mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan membunuh banyak kultifator ras manusia yang kuat. Tidak hanya itu, Kaisar Iblis Diablo Kuno juga mengambil kesempatan untuk menyerang wilayah Umat Manusia. Dia membantai jutaan orang dan menghancurkan puluhan kota. 803 Kata-kata Guru Ilahi Heiyu menyebabkan ekspresi Long Yun Xiao berubah drastis saat dia mengepalkan tinjunya. Jitiansing dan Yun Yao juga sangat terkejut. Hati mereka berat dan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Jelas, ini adalah aib bagi ras manusia dan pengadilan Kekaisaran. Mereka bertiga tidak tahu tentang ini. Jitiansing samar-samar menebak sesuatu, jadi dia bertanya kepada Guru Ilahi Heiyu, Guru Ilahi Heiyu, seribu tahun yang lalu, Kaisar Iblis Kuno mendatangkan Malapetaka di dunia. Pengadilan Kekaisaran Manusia mengumpulkan banyak pusat kekuatan tetapi gagal membunuhnya. Pada akhirnya, siapa yang mengalahkan Demon Emperor? Guru Ilahi Heiyu meliriknya dengan tatapan aneh di matanya. Dia berkata dengan tenang, saat itu, Kaisar Iblis memulai pembantaian di wilayah ras manusia. Darah mengalir dan boneka mayat ada di mana-mana. Pengadilan Kekaisaran Manusia dan pembangkit tenaga listrik lainnya terluka parah dan tidak dapat menghentikan Kaisar Iblis dari mendatangkan Malapetaka. Pada akhirnya, pengadilan Kekaisaran meminta bantuan Kenshin untuk mengalahkan Kaisar Iblis di wilayah Tianchen dan menekannya. Bukankah Anda dari wilayah Tianchen? Anda seharusnya sudah mendengar tentang ini, bukan? Ji Tianxing jelas tahu tentang ini, tetapi dia hanya ingin memverifikasinya dengan Divine Master Heiyu. Mendengar kata-kata Guru Ilahi Heiyu, dia dengan cepat menjelaskan, saya memang mendengar beberapa berita tentang ini, tetapi saya hanya menganggapnya sebagai legenda dan tidak mempercayainya. Setelah dia selesai berbicara, semua orang terdiam. Atmosfer sepertinya membeku dan sangat berat. Kaisar Iblis kuno sangat kuat dan metodenya tidak dapat diprediksi. Bahkan jika dia bersembunyi di Gurun Utara, dia masih bisa menggunakan cacing berbisa Iblis untuk membahayakan dunia. Hampir tidak mungkin mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik untuk menyerang sarang Kaisar Iblis dan membunuhnya. Namun, Komandan Iblis, Raja Iblis, dan Jenderal Iblis di bawah Komando Kaisar Iblis juga licik, kejam, dan kejam. Setan-setan ini bersembunyi dengan sangat baik dan jumlahnya banyak. Mereka menyelinap ke ratusan kota di Zongzu dan menyebarkan Demon Venomous Worms. Mereka akan menyebabkan pertumpahan darah besar dan menciptakan bencana besar. Namun, tidak ada yang menemukan cara yang efektif untuk menahan cacing dan Iblis berbisa Iblis yang lebih kuat. Semua orang hanya bisa melihat tanpa daya saat ratusan kota di Central State jatuh ke dalam kekacauan. Elit muda yang tak terhitung jumlahnya ditanamkan dengan serangga setan dan berubah menjadi setan yang membantai orang yang tidak bersalah. Memikirkan hal ini, hati setiap orang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka berharap bisa mencabik-cabik Kaisar Iblis Kuno dan bawahannya menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Yun Yao menghela nafas dengan ekspresi serius dan bertanya dengan lembut, Tuhan, jika serangga gu Iblis menyebar lagi, bencana dari seribu tahun yang lalu akan terjadi lagi. Akankah Kaisar Iblis Kuno menyapu benua Songzhu dan membawa bencana bagi dunia? Seribu tahun yang lalu, Kenshin masih mampu menekannya. Sekarang setelah kekuatan puncaknya kembali, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhnya? Dewa Guru Heiyu juga menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia saat ini, memang tidak mungkin menemukan ahli yang tak tertandingi yang sebanding dengan Kenshin. Kaisar Iblis Kuno lahir dari benih Iblis Kuno. Meskipun dia tidak dalam keadaan abadi, dia hampir abadi. Di dunia ini, hanya Kenshin yang bisa menahannya. Jika Anda ingin membunuhnya sepenuhnya, Anda harus menunggu Kenshin hidup kembali, atau... Pada titik ini, Dewa Guru Heiyu berhenti seolah-olah dia tersesat dalam ingatannya dan ragu-ragu. Jitiansing selalu sangat peka terhadap informasi yang berkaitan dengan Kenshin. Dia buru-buru bertanya, Tuhan, atau apa? Divine Master Heiyu meliriknya dan mengungkapkan tatapan penuh arti. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Pedang telah jatuh. Dia tidak bisa dilahirkan kembali. Selain Kenshin, satu-satunya hal yang dapat menahan Kaisar Iblis Kuno adalah Pedang Dewa miliknya. Sekarang kekuatan Kaisar Iblis Kuno belum pulih, jika kita dapat menemukan Pedang Ilahi itu, kita mungkin bisa bertarung dengan Kaisar Iblis Kuno dan memiliki kesempatan untuk membunuh atau menekannya. Pedang Suci Kenshin, ekspresi Jitiansing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao berubah saat kilatan melintas di mata mereka. Mereka bertiga sangat menyadari bahwa Jitiansing adalah penerus Kenshin. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata Dewa Guru Heiyu, Long Yun Xiao dan Yun Yao secara naluriah memandang Jitiansing. Ekspresi Jitiansing tidak berubah, dan dia tidak memiliki banyak reaksi. Namun, dia berpikir, Divine Master Black Feather berbicara tentang Burit Heaven. Pemakaman Surga juga musuh Bebu Yutan Kaisar Iblis. Itu benar. Ketika saya berada di Sekte Tianjian, saya memanggil Prasasti Pedang Surgawi dan menggunakan kekuatan pemakaman surga untuk melukai Kaisar Iblis dengan parah. Pada saat itu, Kaisar Iblis sangat ketakutan dan geram, seolah-olah dia sangat waspada terhadap pemakaman surga. Jadi begitu, Tuan Dewa Heiyu benar. Saat memikirkan itu, Jitiansing memutuskan untuk bertanya tentang pemakaman surga setelah meninggalkan Istana Bulu Hitam. Setelah itu, Dewa Guru Heiyu memberitahu Jitiansing dan dua lainnya tentang serangga berbisa iblis. Mereka bertiga membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Guru Heiyu sebelum meninggalkan Istana Bulu Hitam bersama. Hati Long Yun Xiao dan Yun Yao sangat berat. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jitiansing, mereka kembali ke gua masing-masing. Jitiansing juga kembali ke Istana Tiansing dengan tenang dan dengan cepat memasuki ruang rahasia. Dia duduk bersila di ruang rahasia dan dengan cepat mengumpulkan kesadaran jiwanya untuk memasuki makam Kenshin. Swash! Dengan kilatan cahaya, Jitiansing, yang berada dalam kondisi jiwanya, memasuki makam Kenshin yang dingin dan suram dan muncul di bawah prasasti pedang surgawi yang tingginya ribuan kaki. Pada saat itu, dia adalah versi mini dirinya yang dipadatkan oleh kabut putih jiwanya. Dia sudah lama tidak memasuki makam Kenshin, jadi dia melihat sekeliling. Meskipun makam Kenshin masih dingin dan suram seperti biasa, namun dipenuhi kabut abu-abu misterius dan aura kematian. Namun, prasasti pedang surgawi telah berubah. Empat kata pada prasasti pedang yang gelap dan dingin menjadi lebih kuat dan kuat, dan aura pedangnya tajam. Selain itu, prasasti pedang surgawi dikelilingi oleh roh ki padat yang membentuk lapisan awan. Haha, sepertinya aku juga mendapat banyak manfaat dari pemakaman surga setelah melahap kekuatan pohon mepel hijau kuno selama ratusan tahun. Kekuatanku telah banyak pulih. Dia melihat 18 batu nisan di kedua sisi prasasti pedang surgawi. Dia melihat bahwa 9 batu nisan di sebelah kiri telah menjadi kosong. Teknik Swarthed Dao yang terekam di batu nisan sudah lama menghilang. Seperti yang saya duga, saya telah berkultivasi ke tingkat ke-9 dari Swarthed Dao, jadi teknik tingkat ke-9 telah menghilang. Jitiansing bergumam di dalam hatinya dan melihat ke-9 batu nisan di sisi kanan prasasti pedang surgawi. 9 batu nisan yang dingin dan gelap telah kosong sebelumnya. Namun, pada saat itu, Jitiansing menemukan bahwa garis karakter kuno telah muncul di 9 batu nisan. Namun, karakter kuno yang terukir di batu nisan sangat berbintik-bintik dan buram. Tidak mungkin mengenali mereka. Dia sedikit bingung dan tanpa sadar berjalan menuju 9 batu nisan, ingin melihat lebih dekat. Pada saat itu, suara kuat dari Burial of Heaven tiba-tiba terdengar dari Heavenly Sword Stele yang tingginya ribuan kaki. Kamu bahkan belum mengolah Swarthed Dao, dan kamu terburu-buru untuk memeriksa teknik Spiritual Tivision Realm. Tiba-tiba mendengar suara Burial of Heaven, Jitiansing buru-buru berhenti dan menatap prasasti pedang besar itu. Dia tersenyum dan berkata, Pemakaman surga, aku belum menelponmu. Mengapa kamu bangun? 804. Jitiansing awalnya berpikir bahwa pemakaman surga setidaknya akan memberitahunya apa teknik di Batu Nisan yang tepat. Di luar dugaan, Burial of Heaven hanya merespon dengan, Mem, dan tidak berkata apa-apa lagi. Jitiansing bingung dan mau tidak mau bertanya, Pemakaman surga, teknik apa yang dicatat di sembilan Batu Nisan? Saya sudah menguasai tingkat kesembilan pedang hati dan akan segera mengolah teknik itu. Bisakah Anda memberi saya beberapa informasi sebelumnya? Nada Burial of Heaven tenang dan bersemangat. Kalau begitu kita akan membicarakannya setelah kamu menguasai hati pedang. Jitiansing mengerutkan kening dan menatap Heaven Swords Teller dengan ketidakpuasan. Burial of Heaven terdiam sesaat sebelum bertanya dengan suara yang dalam, Kenapa kamu mencariku? Baru saat itulah Jitiansing berhenti memikirkan metode itu. Dia berkata dengan sangat serius, surga terkubur, Kaisar Iblis kuno bersembunyi di sarang gurun utara sekarang, tapi dia masih bisa mendatangkan malapetaka di dunia. Dia mengirim dua marsekal Iblis dan sejumlah besar Raja Iblis dan Jenderal Iblis untuk menyusup ke ratusan kota di negara bagian tengah untuk menabur serangga berbisa Iblis di mana-mana dan membahayakan talenta muda dari ras manusia dan Iblis. Saya tahu bahwa Kaisar Iblis melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya seribu tahun yang lalu dan melukai puluhan juta seniman bela diri dan warga sipil. Pada akhirnya, Kenshin yang mengalahkannya dan menekannya di wilayah Tianchen. Selain Kenshin, Burial of Heaven juga merupakan musuh bebuyutan Demon Emperor bukan. Burial of Heaven mendengarkan kata-katanya dalam diam. Auranya setenang es dan tidak banyak riak. Demon Emperor telah melukai puluhan juta nyawa. Kejahatan semacam ini begitu kejam dan keji hingga membuat bulu kuduk berdiri. Tapi Burial of Heaven tidak memiliki banyak reaksi setelah mendengarnya. Mungkin karena itu adalah sesuatu yang terjadi seribu tahun yang lalu. Atau mungkin, pemakaman surga telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dan melihat dunia yang lebih luas dan sudah tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Sampai Jitian Sing selesai berbicara, dia menjawab dengan Mem yang tumpul dan bertanya, Apakah kamu ingin menemukan pedang dewa dan menggunakannya untuk menghadapi Kaisar Iblis? Jitian Sing menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku ingin menemukan pedang dewa pemakaman surga, tidak hanya untuk berurusan dengan Kaisar Iblis, tetapi juga untuk membantumu menemukan tubuhmu. Pemakaman surga, apakah Anda tahu keberadaan pedang dewa? Setelah Kenshin jatuh, kemana perginya pedang dewa? Burit Heaven mengenang dalam diam untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ilahi telah lama dipatahkan. Bahkan jika Anda dapat mengambil kembali pedang yang patah itu, kekuatannya akan jauh lebih kecil dari sebelumnya. Jika Anda telah memutuskan untuk mencarinya, Anda sebaiknya mencobanya di rawa besar tanah air selatan. Dari gurun selatan lagi, Jitian Sing mengangkat alisnya dan berkata dengan wajah penuh keraguan, saya telah mendengar nama ini berkali-kali baru-baru ini, jadi saya memiliki pemahaman tentang rawa besar tanah air selatan. Dikatakan bahwa itu adalah tanah hukuman Tuhan. Ini sangat berbahaya. Tanpa kekuatan Sol Raffining Realm, masuk berarti mencari kematian. Tanah hukuman Tuhan, Burial of Heaven terkejut, kemudian mencibir dengan nada main-main. He he, hukuman Tuhan, untuk manusia, nama ini cukup tepat. Jitian Sing tertarik saat mendengarnya. Dia dengan cepat bertanya, pemakaman surga, dari apa yang kamu katakan, Apakah kamu tahu kebenaran tentang hukuman tanah Tuhan di Gurun Selatan? Daerah itu menjadi tanah kematian dan banyak negara dan suku dihancurkan. Apakah ini terkait dengan Anda dan Kenshin? Burial of Heaven terdiam dan tidak menjawab. Jitian Sing harus bertanya beberapa kali sebelum akhirnya memberinya jawaban. Saya tidak ingat hal-hal ini sepenuhnya. Saya akan memberi tahu Anda ketika saya mengingatnya. Mari lanjutkan berbicara tentang Pedang Dewa. Jika Anda dapat menemukan Pedang Dewa yang patah, itu akan menjadi hal yang baik untuk saya. Setidaknya, aku bisa kembali ke tubuh Pedang Dewa dan memulihkan kekuatanku lebih cepat. Hati Jitian Sing tergerak saat mendengarnya. Dia penuh dengan harapan. Kalau begitu, aku harus menemukan Pedang Suci Pemakaman Surga secepat mungkin. Burial of Heaven, Pedang Dewa rusak dan kekuatannya sangat berkurang. Apakah Anda memiliki cara untuk memperbaiki Pedang Ilahi? Burial of Heaven menjawab tanpa ragu-ragu, tentu saja ada caranya, tetapi itu membutuhkan banyak bahan tingkat Dewa tertinggi. Emas Dewa Bintang yang Anda peroleh sebelumnya adalah salah satunya. Selain itu, hanya kekuatan Soul Revening Realm yang dapat memperbaiki Pedang Dewa. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak diketahui apakah kamu dapat menemukan Pedang Dewa di Gurun Selatan, apalagi memperbaikinya. Jitian Sing mengerutkan kening. Dia diam-diam mengambil keputusan dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku harus bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk mencapai alam pemurnian jiwa sesegera mungkin. Hanya dengan begitu aku dapat memasuki Gurun Selatan untuk menemukan Pedang Dewa. Kemudian, dia tidak membuang waktu lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Burial of Heaven dan meninggalkan Makam Kenshin. Dia duduk bersila di ruang rahasia yang gelap dan melihat ke tanah dengan sungguh-sungguh saat dia merenung dalam diam. Kaisar Iblis Kuno telah kembali dan akan menggunakan serangga berbisa iblis untuk menciptakan bencana yang menghancurkan bumi. Ini membuat hatinya berat seolah-olah ada batu besar yang menekannya. Setelah mengetahui bahwa Pedang Dewa yang patah hilang di Gurun Selatan, dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya dan mencapai alam pemurnian jiwa sesegera mungkin untuk menemukan Pedang Dewa. Singkatnya, akar masalahnya adalah dia harus terus meningkatkan kekuatannya agar memiliki kesempatan untuk menyelesaikan konspirasi Kaisar Iblis Kuno dan melawan bencana yang akan datang. Kalau tidak, ketika Kaisar Iblis mendatangkan malapetaka di negara bagian tengah dan dengan ceroboh membunuh semua seniman bela diri di dunia, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Lagipula, dia memiliki garis keturunan Kenshin dan merupakan musuh nomor satu Kaisar Iblis Kuno. Kekuatan, saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Jitian Sing meraum di dalam hatinya. Dia telah memutuskan untuk berkultivasi dengan keras dan berusaha untuk mencapai alam pemurnian jiwa sesegera mungkin. Setelah itu, dia tinggal di ruang rahasia dan mengolah Dao of the Heart of the Sword. Dia mengeraskan hatinya berulang kali, menahan rasa sakit dari ribuan anak panah yang menusuk jantungnya untuk memperkuatnya. Dalam dua hari, dia menahan rasa sakit dari ratusan ribu pedangki yang menusuk jantungnya dan bahkan memuntahkan darah dua kali. Sangat jarang melihat seseorang memuntahkan darah saat berkultivasi dalam pengasingan. Tingkat kedelapan dan kesembilan dari hati pedang sangat sulit dan keras untuk dikembangkan. Itu tidak berbeda dengan melukai diri sendiri. Tingkat kedelapan dari hati pedang adalah untuk meredam tubuh, yang setara dengan memotong diri sendiri menjadi berkeping-keping. Tingkat kesembilan dari hati pedang adalah untuk meredam hati dan kemudian menggabungkannya dengan embryo pedang untuk membentuk hati pedang. Ini setara dengan menggunakan pedangki untuk terus menusuk diri sendiri di dalam hati. Setiap kali dia berkultivasi, hatinya akan tertusuk sampai berdarah dan penuh luka. Namun, dia juga menggunakan efek pemulihan dari garis keturunan kensin dan tubuh spiritual kayu hijau untuk menyembuhkan luka di hatinya. Alasan mengapa hati pedang begitu kuat dan tak terkalahkan adalah karena orang biasa tidak dapat mengolahnya. Setiap kali Jitiansing mengolah tingkat hati pedang, seolah-olah seluruh tubuhnya dicabik-cabik dan dipasang kembali. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, siapa yang memiliki kemauan dan keberanian siapa yang bisa menanggung rasa sakit dan siksaan yang tidak manusiawi seperti itu? Hanya dengan menanggung kesulitan yang paling pahit, seseorang dapat mengatasi yang lain. Jika seseorang tidak mengalami penempaan yang begitu menyakitkan, bagaimana dia bisa menjadi dewa hati pedang? Dua hari dua malam berlalu, Jitiansing tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi untuk mencegah kerusakan permanen pada tubuhnya. Tentu saja, kultivasi mutilasi dirinya selama dua hari terakhir juga telah mencapai hasil yang baik. Dia telah menyelesaikan tahap awal tempering hatinya, dan hatinya jauh lebih kuat dari seorang kultivator utama surga biasa. Setelah selesai berkultivasi, dia terus bermeditasi selama beberapa jam. Ketika dia keluar dari ruang rahasia, hari sudah pagi di hari ketiga. Saat ini, Yaner membawa sepucuk surat dan bergegas ke kamarnya dengan wajah penuh kegembiraan untuk melapor kepadanya. 805. Kakak Tiansing, ada surat dari wilayah Tianchen. Yaner berteriak kegirangan begitu dia memasuki ruangan. Dia bergegas ke Jitiansing dan menyerahkan surat kepada Jitiansing. Surat dari wilayah Tianchen. Jitiansing dengan cepat mengambil surat itu dan melihat segel manor kepala wilayah di atasnya. Dia mengerutkan kening. Ada beberapa keraguan dan antisipasi di dalam hatinya. Dia dengan cepat membuka amplop dan mengeluarkan surat di dalamnya. Ada ribuan kata yang tertulis di atas kertas beras berkualitas tinggi. Tulisan tangannya kuat dan kuat. Jitiansing akrab dengan tulisan tangan itu. Dia mengenalinya hanya dengan pandangan sekilas. Itu adalah surat yang ditulis oleh ayahnya, Jitiansing. Putraku, Tianxing, kata-katanya seperti tatap muka. Saya telah menerima kontrak pernikahan yang Anda kirimkan kembali. Sulit dipercaya bahwa putraku bertunangan dengan putri kesayangan Cloud Spirit Palace. Saya sangat senang dan bersemangat. Putraku dan putri tertua Cloud Spirit Palace keduanya adalah Kaisar. Kalian berdua terkenal dan mulia. Kalian berdua adalah pasangan yang cocok di surga. Putri yang bangga seperti Yun Yao adalah istri yang baik untukmu. Pernikahan putra dan putri Anda harus dibicarakan secara langsung oleh kedua orang tua. Setelah saya selesai menulis surat ini, saya akan segera menuju ke Zongzu dan menemui Anda secepatnya. Saat itu, kita akan pergi ke Cloud Spirit Palace bersama. Jitiansing dengan cepat selesai membaca surat itu dan mengerti maksud ayahnya. Ayahnya sangat menyetujui pernikahannya dengan Yun Yao. Dia sangat bersemangat dan bersyukur. Untuk menunjukkan ketulusan dan kesopanannya, ayahnya akan pergi ke Zongzu setelah mengirimkan surat ini. Dalam perjalanan, dia akan dikawal oleh komandan penjaga Jiang Chen dan lebih dari 20 penjaga. Ayahnya menyuruhnya untuk tidak khawatir. Ketika ayahnya tiba di Zongzu, dia akan menemani ayahnya ke Cloud Spirit Palace dengan membawa hadiah besar dan mendiskusikan tanggal pernikahan dengan Yun Zhongqi dan istrinya. Bagus sekali, ayah akan segera datang ke Zongzu. Setelah Anda pergi ke Cloud Spirit Palace dan mendiskusikan tanggal pernikahan dengan Paman, Yao Yao dan saya akan segera menikah. Jitian Xing sedikit bersemangat dan bahagia, penuh harapan. Dia menyimpan surat ayahnya dan berkata kepada Yaner, Yaner, berikan perintah. Biarkan pengurus rumah tangga mengatur para pelayan dan pelayan untuk membersihkan istana dengan hati-hati. Sekitar tiga atau empat hari lagi, ayah saya akan datang ke Provinsi Tengah. Beritahu mereka untuk bersiap menyambutnya. Besar, ketika Paman datang, tanggal pernikahan kakak dan kakak sulung dapat ditentukan. Yaner juga bersorak gembira, menunjukkan ekspresi penuh harap. Setelah mengobrol dengan Jitian Xing sebentar, dia berbalik dan meninggalkan ruangan untuk menyampaikan perintahnya kepada kepala pelayan. Jitian Xing juga keluar dari ruangan dan bersiap untuk pergi ke istana Yun Yao untuk memberitahu Yun Yao beritanya. Namun, saat dia tiba di gerbang istana Tian Xing, dia melihat Long Yun Xiao terbang dari jauh dan mendarat di gerbang. Wajah Long Yun Xiao serius, seolah ada sesuatu yang penting. Secara kebetulan, keduanya bertemu di gerbang. Jitian Xing meminta penjaga untuk membuka gerbang dan menyambut Long Yun Xiao masuk. Putra Langit, kebetulan sekali. Aku baru saja akan keluar dan kamu datang. Jitian Xing menangkupkan tangannya dan menyapa Long Yun Xiao. Long Yun Xiao membalas sapaannya dan berkata dengan wajah tenang, kalau begitu aku datang pada waktu yang tepat. Jika aku datang agak terlambat, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu. Ayo pergi, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ayo masuk dan bicara. Jitian Xing memberi isyarat, tolong, dan membawanya ke istana Tian Xing. Mereka berjalan ke kedalaman istana. Dia menduga Long Yun Xiao ingin membicarakan bisnis, jadi dia tidak pergi ke ruang resepsi dan langsung pergi ke ruang kerja. Setelah keduanya memasuki ruang kerja, Jitian Xing meminta para pelayan untuk membawakan dua cangkir teh roh. Setelah para pelayan pergi, Long Yun Xiao berkata dengan wajah serius, Tian Xing, situasi di Central State sekarang sangat kacau. Itu membuat Kaisar sangat marah. Setelah keluarga duanmu dihancurkan, semua pahlawan mengambil tindakan untuk merebut harta dan bisnis yang ditinggalkan oleh keluarga duanmu. Mereka berkelahi dan membunuh satu sama lain untuk ini. Bahkan dengan Cloud Spirit Palace diam-diam menekan dan memimpin keseluruhan situasi, itu hanya dapat menahan sejumlah kecil kekuatan. Sulit untuk mengontrol ratusan kota di Central State. Selain itu, serangga setan terus muncul di ratusan kota. Semakin banyak talenta dan ahli muda ditanam dengan serangga setan oleh setan dan membunuh di kota-kota. Sebelumnya, para penguasa kota masih bisa menyembunyikan berita ini. Sekarang keadaan semakin intens, berita serangga setan telah menyebar seperti api di berbagai kota. Orang-orang di kota sangat ketakutan dan gelisah, dan segala macam rumor terus menyebar. Dan semua kekuatan utama sibuk bertarung untuk merebut sumber daya dan properti, memberikan kesempatan kepada para iblis. Sekarang, semua kota besar berada dalam kekacauan dan ada banyak korban jiwa setiap hari. Pengadilan kekaisaran ingin menjaga stabilitas situasi, tetapi juga tidak berdaya. Setelah Jitiansing mendengarnya selesai, dia juga mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius, situasi di Central State akan kacau. Ini sudah lama sesuai harapanku. Jika tidak ada kecelakaan, kekacauan akibat kehancuran keluarga duanmu akan berlangsung paling lama setengah tahun. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setan akan benar-benar menyelinap ke ratusan kota di Central State dan mengambil kesempatan untuk menyebabkan kekacauan, menyebarkan serangga setan di mana-mana. Mereka benar-benar pantas mati. Berhenti sejenak, dia menatap Long Yun Xiao dan bertanya dengan suara yang dalam, kalau begitu, apakah Kaisar tahu siapa yang menghancurkan keluarga duanmu? Bagaimana reaksi Kaisar? Long Yun Xiao meliriknya dan menganggup dengan senyum pahit, sebelumnya, kamu menghancurkan kebun herbal keluarga duanmu dan menyebabkan keributan besar. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kehancuran keluarga duanmu pasti berhubungan denganmu dan Cloud Spirit Palace. Di Central State, hanya ada beberapa kekuatan yang bisa melawan keluarga duanmu. Anda dan Cloud Spirit Palace adalah yang paling mencurigakan. Juga, kalian tidak benar-benar melakukannya dengan sempurna dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Kaisar tidak hanya tahu bahwa Anda dan Cloud Spirit Palace yang melakukannya, banyak kekuatan top juga menemukan petunjuk dan mengetahui tentang masalah ini. Setelah Kaisar mengetahui hal ini, dia tentu saja sangat marah dan hampir memerintahkanmu untuk ditangkap. Tapi aku membantumu memohon keringanan hukuman, jadi Kaisar meredakan amarahnya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya secara lisan, ingat saja di dalam hati Anda. Jitian Sing mengangkat kepalanya dan menatapnya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Long Yun Xiao pura-pura tidak melihat reaksinya dan melanjutkan, juga, ada satu hal lagi yang harus kuingatkan padamu untuk berhati-hati. Menurut apa yang saya tahu, dalang dibalik keluarga duanmu adalah pangeran ketiga istana ke Kaisaran. Anda dan Cloud Spirit Palace bekerja sama untuk menghancurkan keluarga duanmu. Jika pengadilan ke Kaisaran dan pasukan teratas dapat mengetahuinya, pangeran ketiga secara alami akan dapat mengetahui hasilnya. Saya menemukan bahwa pangeran ketiga telah memastikan bahwa pembunuhnya adalah Anda. Dia diam-diam merencanakan untuk berurusan denganmu dan membalas dendam untuk keluarga duanmu. Oh, dia akhirnya mau tidak mau ingin menyingkirkanku secara pribadi. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum main-main. Putra surga, ceritakan lebih banyak tentang pangeran ketiga. Long Yun Xiao sedikit menganggup dan berkata dengan nada serius, pangeran ketiga memiliki kekuatan besar di pengadilan ke Kaisaran. Dia adalah yang paling ambisius dan licik di antara semua pangeran. Tidak hanya dia sangat cerdas dan cerdik, tetapi dia juga kejam dan tercelah. Yang terpenting, dia mengendalikan penjaga istana pengadilan ke Kaisaran dan beberapa pasukan. Selain itu, ada pula jenderal dewa penjaga perbatasan yang setia kepadanya. Keluarga duanmu adalah tangan kanan pangeran ketiga dan memiliki kekuatan dan senjata terkuat di tangannya. Tapi kamu menghancurkan keluarga duanmu, yang setara dengan memotong lengannya. Dengan kebencian yang begitu besar, dengan kepribadiannya yang pendendam, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dia pasti akan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Ji Tian Xing telah belajar banyak tentang pangeran ketiga melalui Yan Air. Dia bahkan tahu bahwa pangeran ketiga menggunakan origin of all gu untuk mengendalikan keluarga duanmu dan murong. Dan Long Yun Xiao pasti tidak mengetahui rahasia ini. Adapun jenderal ilahi di bawah pengadilan kekaisaran, mereka semua adalah ahli hebat di alam penyempurnaan roh. Mereka adalah marsal dengan kekuatan besar dan memiliki status tinggi serta prestise yang tinggi. 806. Setelah pengingat Long Yun Xiao, Ji Tian Xing memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pangeran ketiga. Tentu saja, dia akan berhati-hati. Dia memandang Long Yun Xiao dengan serius dan bertanya, Putra Langit, bagaimana hubunganmu dengan pangeran ketiga? Sudut mulut Long Yun Xiao meringkuk menjadi senyum dingin. Nada suaranya acu-ta'acu saat dia berkata, dia dan aku adalah saudara dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Meskipun kami memiliki hubungan darah, kami juga musuh bebuyutan. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri dan cukup sombong. Dia berpikir bahwa dia adalah jenius yang paling menonjol di antara semua pangeran. Dikatakan bahwa dia telah mencapai alam pemurnian jiwa setengah langkah dan mencoba menerobos belenggu alam pemurnian jiwa. Dia saat ini yang terkuat di antara semua pangeran. Namun, saya yakin bisa melangkah ke Sol Revening Realm tanpa menunggu dia mencapai usia itu. Kamu punya ambisi. Aku percaya padamu. Ji Tian Xing menganggup ke Long Yun Xiao dan memberinya acungan jempol. Dia bertanya, kalau begitu pangeran ketiga harus berumur 40 tahun, kan? Long Yun Xiao menganggup dan berkata, ya, dia akan berusia 40 tahun depan. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mencapai alam pemurnian jiwa dalam waktu satu tahun dan menjadi ahli alam pemurnian jiwa termuda. Dia selalu merasa bahwa posisi putra langit harus menjadi miliknya. Hanya karena ibunya adalah selir biasa dan ibu pangeran ini adalah permaisuri maka aku merebut posisi putra langit darinya. He he, dia dan pangeran ini seperti api dan air. Jika dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkan pangeran ini tanpa meninggalkan bukti apapun, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar kata-kata Long Yun Xiao, Ji Tian Xing mengerti. Pangeran ketiga bukan hanya musuhnya, tapi juga musuh Long Yun Xiao. Tidak mengherankan jika Long Yun Xiao akan datang untuk memberitahunya secara pribadi setelah menyelidikinya. Pada saat ini, penjaga di luar ruang kerja melaporkan dengan hormat, melapor ke domain lord, nona Yun Yao telah tiba. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan tersenyum. Oh, kebetulan sekali, aku baru saja akan pergi mencarinya. Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan penjaga di luar untuk mengundang Yun Yao masuk. Setelah beberapa saat, Yun Yao masuk. Melihat Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao sedang belajar dan sepertinya sedang mendiskusikan bisnis, dia terkejut sejenak dan menyapa mereka. Yao Yao, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja akan mencarimu. Ji Tian Xing dengan cepat memintanya untuk duduk. Yun Yao duduk di sampingnya dan bertanya dengan ragu, Tian Xing, apa yang bisa kulakukan untukmu? Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, saya baru saja menerima surat dari ayah saya. Dia akan datang ke Central Prefecture sekitar tiga atau empat hari. Saat itu, ayah saya dan saya akan pergi ke Cloud Spirit Palace untuk mendiskusikan tanggal pernikahan kami dengan Paman. Begitu mereka mencapai kesepakatan tentang masalah ini, kami akan segera menikah. Ketika Ji Tian Xing mengumumkan berita ini, Long Yun Xiao juga hadir dan mendengarnya dengan jelas. Ji Tian Xing dan Yun Yao sangat senang. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Keduanya bahkan berpegangan tangan dan saling memandang dengan mata lembut. Mereka mengucapkan kata-kata yang lembut dan manis, seperti sepasang kekasih yang bahagia. Kaisar duduk di samping dan melihat mereka berdua sangat mesra di depannya. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar dan dia tidak bisa duduk diam. Jejak asam dan kecemburuan membuncah di hatinya, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia harus menjaga etiket dan sikap Kaisar. Melihat Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak memiliki keraguan tentang dia, dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia menekan rasa asam di hatinya dan berdiri. Dia meremas senyum di wajahnya yang tampan dan menangkupkan tangannya ke Ji Tian Xing dan Yun Yao. Tian Xing, Yao Yao, karena tanggal pernikahanmu sudah dekat, Kaisar ini memberi selamat kepada kalian berdua terlebih dahulu. Pada saat itu, di hari pernikahan Anda, Kaisar ini pasti akan membawa permaisuri surgawi untuk memberi selamat kepada Anda. Luangkan waktu Anda untuk mengobrol. Kaisar ini masih memiliki sesuatu untuk dilakukan dan akan pergi lebih dulu. Setelah itu, dia tidak menunggu jawaban Ji Tian Xing dan Yun Yao. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja dan pergi dengan cepat. Baru setelah dia jauh dari ruang kerja, Long Yun Xiao akhirnya santai. Fiuh! Dia menghela napas panjang, wajahnya sedikit pucat, dan ada senyum pahit di wajahnya. Ada rasa asam di hatinya dan sedikit rasa sakit, tapi dia hanya bisa menahannya. Setelah berdiri dalam keadaan linglung sejenak, dia menjadi tenang dan segera meninggalkan istana Tian Xing. Di ruang kerja, Ji Tian Xing dan Yun Yao masih duduk bersama. Ji Tian Xing memegang tangan Yun Yao. Dia memikirkannya dengan serius dan bertanya, Yao Yao, menurutku hari kesembilan bulan depan adalah hari yang baik. Mengapa kita tidak membiarkan ayahku dan paman Yun menentukan tanggal pernikahan pada hari itu? Yun Yao mengangkat alisnya karena terkejut. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Dia jelas sedikit pemalu. Sangat cepat. Hanya ada satu bulan. Tidak ada cukup waktu untuk mempersiapkan. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah satu bulan lamanya? Aku sudah mempersiapkannya. Aku hanya ingin menikah denganmu secepatnya agar kita bisa hidup bersama dan memiliki beberapa bayi yang lucu. Yun Yao masih bisa tetap tenang. Hanya saja cuping telinganya agak merah. Tiba-tiba mendengar kata-kata ini, wajahnya yang cantik dan cantik tiada taraf langsung memerah. Dia sangat malu sehingga air akan menetes dari matanya. Tian Xing, berhenti bicara. Bagaimana kamu bisa membicarakan hal yang memalukan seperti itu? Yun Yao menundukkan kepalanya karena malu. Suaranya selembut nyamuk. Ji Tian Xing menatapnya. Deli S. yang sedingin dan menyendiri seperti peri sebenarnya sangat pemalu. Dia segera dipenuhi dengan kebanggaan dan rasa pencapaian. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya di dunia yang memenuhi syarat untuk menghargai penampilan Yun Yao saat ini. Dia tidak merasa malu sama sekali. Dia berkata secara alami, Yao Yao, bukan apa-apa bagiku untuk mengatakan ini. Ini sangat murni. Soalnya, saat pasangan lain menikah, para tamu pasti berharap mereka segera punya momongan. Tidak hanya mereka tidak malu, tetapi mereka juga sangat senang menerima berkah. Momong-momong, Yao Yao, kamu suka laki-laki atau perempuan? Jika kita punya anak perempuan, dia pasti secantik kamu. Dia secantik peri dan berdiri menyendiri dari dunia. Dia pasti secantik peri yang telah turun ke dunia fana. Pipi Yun Yao memerah karena kata-katanya. Telinganya mendidih panas. Dia membenamkan kepalanya di pegunungan yang mengjulang tinggi di depan dadanya. Dia sangat pemalu sehingga napasnya menjadi sedikit cepat. Dia dengan cepat meraih lengan Ji Tian Xing dengan kedua tangan dan berbisik. Tian Xing berhenti bicara. Ji Tian Xing melihat bahwa dia sangat pemalu sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dan berhenti menggodanya. Melihat penampilannya yang pemalu tetapi bahkan lebih cantik, dia merasakan detak jantung yang tidak bisa dijelaskan. Dia mengulurkan tangan dan membawa Yun Yao ke dalam pelukannya. Yun Yao hanya melawan dua kali sebelum dia dipeluk. Dia menundukkan kepalanya dan bersandar di dadanya. Mengambil keuntungan dari rasa bersalah Yun Yao, dia dengan lembut mengulurkan tangannya, meletakkannya di lehernya, memegangi kepalanya, dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibir tipisnya. Hem. Tubuh Yun Yao tiba-tiba menegang. Dia terbangun dari rasa malunya dan melebarkan matanya yang jernih. Dia kebetulan bertemu dengan mata Ji Tian Xing yang terbakar dan penuh kasih sayang. Seluruh hatinya meleleh sekaligus. Dia tenggelam dalam ciuman lembut Ji Tian Xing dan bahkan lupa untuk menolak. 807. Setelah sekian lama, Ji Tian Xing akhirnya melepaskan Yun Yao dan mengakhiri momen mesra mereka. Keduanya berangsur-angsur menjadi tenang dan mulai membicarakan bisnis. Ji Tian Xing bertanya kepada Yun Yao mengapa dia datang ke istana Tian Xing. Yun Yao kemudian memberitahunya bahwa situasi di Zhongzu sangat kacau dan sulit bagi Cloud Soul Palace untuk mengendalikannya secara diam-diam. Yun Zhongqi memintanya untuk memberitahu Ji Tian Xing agar berhati-hati dalam waktu dekat. Setelah mendengar kata-kata Yun Yao, Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Yao Yao, Kaisar telah memberitahuku apa yang kamu katakan. Selain itu, tidak hanya situasi di Zhongzu yang kacau, tetapi Ras Iblis juga memanfaatkan situasi ini dan pangeran ketiga dari pengadilan kekaisaran. Kemudian, Ji Tian Xing memberitahu Yun Yao apa yang dikatakan Long Yun Xiao. Setelah mendengar ini, Yun Yao langsung mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi serius. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tian Xing, kamu harus berhati-hati dalam waktu dekat. Jangan tinggalkan kediaman Kaisar dengan mudah. Situasinya sangat kacau sekarang. Ras Iblis, anggota keluarga duanmu yang tersisa, dan pangeran ketiga semuanya ingin membunuhmu. Tidak mudah bagi kami untuk melewati begitu banyak kesulitan untuk sampai ke tempat kami hari ini. Anda sudah mengalami terlalu banyak situasi hidup dan mati. Kami akan segera menikah. Aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya lagi. Tanggal pernikahan akan segera diputuskan dan keduanya tidak lama lagi akan menikah. Namun, karena ini, emosi Yun Yao menjadi semakin tidak tenang. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia sangat mencintai Jitiansing dan memperlakukan Jitiansing sama pentingnya dengan hidupnya sendiri. Keluarga duanmu akhirnya tersingkir dan Cloud Soul Palace akhirnya damai. Orang tuanya akhirnya menerima Jitiansing dan menyetujui pernikahan mereka. Mereka berdua melewati begitu banyak kesulitan dan akhirnya akan bersama dan menjalani hidup seperti pasangan yang abadi. Namun, Iblis, sisa-sisa keluarga duanmu, dan pangeran ketiga dari Istana Kekaisaran ingin membunuh Jitiansing dan tunangannya. Yun Yao memiliki firasat samar bahwa kehancuran keluarga duanmu bukanlah akhir, tetapi awal dari badai yang lebih besar. Apa yang menunggunya dan Jitiansing bukanlah kehidupan yang damai dan bahagia, tetapi tantangan dan bahaya yang lebih besar. Rasa bahaya yang kuat, seolah kematian mendekat, mengisi hatinya dengan kekhawatiran dan depresi. Bahkan kegembiraannya menikahi Jitiansing telah diencarkan oleh kekhawatiran yang mendalam di hatinya. Jika seseorang tidak memiliki apa-apa, mereka tidak akan memiliki keinginan dan keinginan mereka akan teguh. Lagi pula, tidak ada ruginya. Tetapi jika seseorang memiliki kebahagiaan yang luar biasa, mereka akan menjadi lebih takut dan khawatir. Mereka takut kehilangan kebahagiaan yang mereka miliki, takut kehilangan segalanya. Jitiansing mengerti ini, jadi dia juga mengerti kekhawatiran Yun Yao. Dia terlalu menghargai cinta di antara mereka berdua, jadi dia khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Dia takut dia akan kehilangan dia atau dia akan terluka. Memikirkan hal ini, Jitiansing memegang ratangan Yun Yao dan menatapnya dengan tegas. Dia berkata dengan nada tegas, Yao Yao, aku tahu kamu mengkhawatirkanku dan takut aku akan dibalas. Jangan khawatir, saya pasti akan melindungi diri saya sendiri dan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Lagipula, aku belum menikah denganmu dan kita belum punya bayi. Yun Yao langsung geli dengan kata-katanya dan merasa sedikit malu. Namun, dia menahan rasa malu di hatinya dan mengangguk. Jitiansing, aku percaya padamu. Kamu harus mengingat janji ini. Apapun yang terjadi, aku tidak ingin kehilanganmu. Kemanapun Anda pergi, saya akan menemani Anda, bahkan jika itu adalah dunia bawah. Jitiansing menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memeluk Yun Yao dengan erat di pelukannya. Namun, dia berpikir dalam hati, jika tidak ada cinta, tidak akan ada keinginan. Jika ada cinta yang dalam, akan ada cinta yang dalam. Sebelum setiap gadis menikah, mereka mungkin akan khawatir tentang untung dan rugi dan merasa tidak aman, bukan. Sekarang saya lemah, saya benar-benar terlalu lemah di depan Kaisar Iblis Kuno dan Pangeran Ketiga. Saya hanya bisa meningkatkan kekuatan saya. Ketika saya cukup kuat, saya akan dapat menyelesaikan semua masalah ini dan memberikan ketenangan pikiran dan stabilitas kepada Yao Yao sehingga dia tidak lagi mengkhawatirkan saya. Suatu hari, saya juga akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf seperti Kenshin dan memandang rendah semua musuh kuat di dunia. Aku bahkan akan bisa membunuh Kaisar Iblis Kuno yang lahir dari benih Iblis Kuno. Memikirkan hal ini, keinginan Jitiansing akan kekuatan menjadi semakin mendesak. Tanpa disadari, empat hari berlalu dengan sangat cepat. Dalam empat hari ini, Jitiansing telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia. Dia mengolah tingkat ke-9 dari teknik Sword Heart, Heart Tempering. Tidak peduli betapa menyakitkan prosesnya, dia mengertakkan gigi dan bertahan dengan tekat yang kuat. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin sehingga dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan balas dendam pangeran ketiga dan invasi Kaisar Iblis Kuno. Pada malam hari keempat, dia akhirnya mengakhiri kultivasinya dan mulai mengatur pernapasannya. Setelah istirahat malam, efek samping dan bekas luka dari Heart Tempering semuanya hilang. Ketika langit di luar sedikit lebih cerah, dia bersemangat lagi. Pagi-pagi sekali, dia berganti menjadi jubah putih bersih. Setelah merapikan, dia meninggalkan Monarch Mansion bersama Yaner. Hari ini adalah hari kelima. Jitiansing memperkirakan bahwa ayahnya akan tiba di kota Zongzu paling lambat siang hari ini. Setelah meninggalkan Monarch Mansion bersama Yaner, dia langsung pergi ke gerbang selatan kota Zongzu untuk menyambut kedatangan ayahnya. Lagi pula, jika dia tidak keluar dari Monarch Mansion untuk menyambut ayahnya, Jiang Chen, dan para penjaga tidak akan bisa masuk ke Monarch Mansion. Ketika dia tiba di gerbang selatan, matahari sudah terbit. Jitiansing dan Yaner keluar dari gerbang kota dan berdiri di jalan lebar di luar kota. Mereka diam-diam menunggu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang masuk dan keluar dari gerbang kota. Ada aliran orang yang tak ada habisnya. Dalam setengah hari, ada lebih dari 20 kelompok orang yang datang dari selatan ke kota Zongzu. Namun, Jitiansing dan Yaner menunggu sampai tengah hari, tetapi mereka tidak melihat ayahnya, Jiang Chen, dan yang lainnya. Kegembiraan dan antisipasi di hatinya berangsur-angsur memudar. Dia mengerutkan kening dan bergumam dengan sedikit kekhawatiran dan keraguan, seharusnya tidak. Ini sudah lima hari, ayah pasti akan tiba hari ini. Yaner melihat bahwa dia khawatir dan buru-buru menghibur, kakak Tiansing, jangan khawatir. Mungkin paman dan yang lainnya tertunda karena sesuatu. Mari kita menunggu dengan sabar. Jitiansing menganggup dan terus menunggu dengan sabar. Segera, sore berlalu dan matahari akan terbenam. Sampai sekarang, Jitiansing tidak melihat Jicangkong, Jiang Chen, dan lainnya. Kekhawatiran di hatinya semakin bertambah, dan dia samar-samar memiliki firasat buruk. Pada saat ini, dia mengangkat matanya dan melihat ke selatan. Di padang rumput yang luas dan datar, dia melihat sosok merah gelap berlari dengan cepat. Meskipun mereka terpisah 10 mil, penglihatannya sangat kuat. Dia segera melihat bahwa itu adalah seorang seniman bela diri yang mengenakan baju besi. Dia saat ini mengendarai binatang roh dan berlari kencang. Seniman bela diri itu tampaknya mengalami cedera parah. Berbaring di belakang tunggangan binatang rohnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia berlari menuju gerbang kota selatan. Setelah beberapa saat, makhluk roh itu bergegas keluar dari gerbang kota secepat angin. Jaraknya hanya 100 kaki dari Ji Tianxing. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa seniman bela diri yang berbaring di belakang binatang roh itu terluka parah dan berlumuran darah. Orang ini adalah Jiang Chen, komandan penjaga rumah kepala domain. Ayah, sesuatu terjadi. 808. Ji Tianxing menyadari bahwa pria di belakang binatang roh itu adalah Jiang Chen. Ekspresinya langsung berubah. Dia segera menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada ayahnya. Hatinya ada di mulutnya. Bagaimanapun, ayahnya dikawal oleh Jiang Chen dan para penjaga ke kota Zongsu. Suosh. Dia berlari ke depan hampir tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan cahaya spiritual lima warna yang lembut untuk menghentikan makhluk roh yang berlari dengan liar. Jiang Chen, yang berbaring di belakang binatang roh, mengenakan baju besi dari komandan penjaga rumah Tuan Domain. Helmnya tidak terlihat, rambut panjangnya berlumuran darah dan digantung longgar di belakang kepalanya. Armornya agak compang kemping. Lebih dari selusin retakan bisa terlihat di atasnya. Luka di dalamnya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah merah gelap menyembur keluar dari lukanya dan mewarnai armornya menjadi merah. Dia berlumuran darah. Bahkan binatang roh yang dia tunggangi berwarna hijau tua. Bercak besar berlumuran darah. Cedera Jiang Chen sangat menyedihkan. Dia berada di ambang kematian. Ketika makhluk roh itu dihentikan, dia berjuang untuk mengangkat kepalanya dan membuka matanya yang berlumuran darah. Lalu dia menatap Ji Tian Xing dengan bingung. Saat melihat penampilan Ji Tian Xing dengan jelas, dia langsung terpana. Dia dengan cepat berkata, Domain. Domain Lord. Begitu dia membuka mulutnya untuk berbicara, darah merah gelap terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas dan suaranya tidak jelas. Ji Tian Xing penuh kecemasan dan kekhawatiran. Dia dengan cepat bertanya dengan suara yang dalam, Jiang Chen. Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu terluka? Di mana ayahku? Tuanku, Jiang Chen mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya dan melaporkan berita itu. Namun, lukanya terlalu serius. Tubuhnya bergoyang beberapa kali. Akhirnya, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Matanya menjadi hitam dan dia pingsan. Melihat bahwa dia akan jatuh dari punggung binatang roh itu, Ji Tian Xing dengan cepat mengulurkan tangan dan menangkapnya. Yaner bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, kakak Tian Xing, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Wajah Ji Tian Xing suram seperti es, tapi hatinya gelisah seperti api. Dia buru-buru menyalurkan kiroh kayu hijau ke tubuh Jiang Chen untuk membantunya menekan cedera. Namun, luka Jiang Chen terlalu parah dan sulit untuk menekannya dalam waktu singkat. Tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Ayo, ayo cepat kembali ke Cool Breeze Courtyard. Ji Tian Xing berteriak dengan suara rendah dan nyaring. Dia buru-buru membawa Jiang Chen yang tidak sadarkan diri dan melewati gerbang kota seperti kilat, bergegas menuju Cool Breeze Courtyard. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia bergegas kembali ke Cool Breeze Courtyard dengan kecepatan tercepatnya. Ketika penjaga di gerbang Cool Breeze Courtyard melihatnya bergegas dengan seorang seniman bela diri berlumuran darah, mereka segera menghunus pedang untuk menghentikannya. Saya Ji Tian Xing. Minggir. Untuk menghemat waktu, Ji Tian Xing dengan cepat melaporkan identitasnya dan berteriak dengan marah. Para penjaga mengenalinya dan buru-buru mundur ke samping. Sua. Ji Tian Xing berubah menjadi aliran cahaya, melewati gerbang dan bergegas ke Cool Breeze Courtyard. Dia tidak punya waktu untuk menyapa Raja Binatang. Setelah memasuki Cool Breeze Courtyard, dia membawa Jiang Chen ke ruang rahasia untuk penyembuhan. Dia menempatkan Jiang Chen di Frost Jadebed yang digunakan untuk penyembuhan, mengaktifkan formasi di ruang rahasia, dan memberi Jiang Chen beberapa pil penyembuhan. Tidak lama kemudian, Bis Qing bergegas setelah mendengar berita itu dan memasuki ruang rahasia. Raja Binatang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar pada malam kehancuran keluarga Duan Mu dan menderita luka berat. Sekarang setelah dia pulih selama hampir 10 hari, luka-lukanya pada dasarnya telah pulih dan tidak ada masalah besar. Setelah memasuki ruang rahasia, Bis Qing bertanya pada Ji Tian Xing apa yang terjadi dengan penuh perhatian. Ji Tian Xing menjelaskan dengan ekspresi muram, ayahku seharusnya tiba di kota Zhongzu hari ini. Jiang Chen adalah komandan penjaga yang mengawal ayahku ke kota Zhongzu. Yaner dan aku menunggu di gerbang kota selama sehari, tapi ayahku tidak datang. Hanya Jiang Chen yang dibawa kembali oleh makhluk roh yang berlumuran darah. The Bis Qing segera memahami urgensi masalah ini dan buru-buru bergandengan tangan dengannya untuk melakukan seni rahasia untuk menyembuhkan luka Jiang Chen. Keduanya adalah ahli alam asal langit, dan Ji Tian Xing telah menguasai seni penyembuhan rahasia, Payung Kaisar Kayu. Dengan bantuan raja binatang, dia melakukan keterampilan pamungkas dari Payung Kaisar Kayu dan menekan luka Jiang Chen dalam waktu 2 jam. Nyawa Jiang Chen terselamatkan, dan luka-lukanya akhirnya stabil. Hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Namun, dia masih tidak sadarkan diri. Ji Tian Xing, raja binatang buas, dan Yaner hanya bisa menunggu dengan sabar. Pada saat ini, aliran waktu sepertinya melambat. Untungnya, Jiang Chen adalah ahli alam asal langit, dan kemampuan penyembuhan dirinya kuat. Setelah pingsan selama 2 jam, dia akhirnya bangun. Ji Tian Xing telah menjaganya di sisinya. Melihat bahwa dia telah bangun, dia buru-buru berkata, Jiang Chen, kamu akhirnya bangun. Jiang Chen dengan lemah membuka matanya dan menatap Ji Tian Xing. Suaranya lemah dan kering saat dia berkata, Tuan Domain, maaf, saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Ji Tian Xing penuh kecemasan. Dia bertanya dengan suara bermartabat, bicaralah dengan cepat, apa yang terjadi? Jiang Chen tidak berani menunda dan buru-buru menjawab dengan jujur, Tuanku, saya dan 24 penjaga mengawal Tuan dari wilayah Tian Chen. Kami melakukan perjalanan siang dan malam tanpa henti. Siang hari ini, tidak lama setelah kami meninggalkan kota Yuanyu, kami hanya berjarak 2000 mil dari kota Zongsu. Saya tidak menyangka bahwa kami akan disergap di jalan. Mendengar ini, ekspresi Ji Tian Xing berubah. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, seperti yang diharapkan. Ketika Raja Binatang dan Yaner mendengar ini, hati mereka langsung melompat ke tenggorokan mereka. Jiang Chen terengah engah dua kali dan melanjutkan, hanya ada delapan orang yang menyerang kami, tetapi mereka sangat kuat dan metode mereka sangat kejam. Tiga dari mereka telah mencapai alam asal langit. Mereka semua berpakaian hitam dan memakai topeng untuk menyembunyikan identitas mereka dan tidak menunjukkan wajah aslinya. Saya dan para penjaga bertarung dengan sekuat tenaga untuk melindungi Tuan dan keluar dari pengepungan. Namun, orang-orang berpakaian hitam itu terlalu kuat. Mereka membunuh semua penjaga dan menangkap Tuan Tua itu setelah melukainya. Saya berjuang dalam pertempuran berdarah dan ingin melindungi Tuan dengan hidup saya, tetapi saya terluka parah oleh mereka. Mereka hanya membiarkan saya hidup dan membiarkan saya pergi. Mereka juga meminta saya untuk membawakan Anda pesan. Ketika Jitiansing mendengar bahwa pihak lain begitu kejam dan kejam, wajahnya langsung menjadi dingin karena marah. Terutama ketika dia mendengar bahwa ayahnya ditangkap, matanya berkilat dengan niat membunuh. Namun, dia menahan amarah dan niat membunuhnya dan buru-buru bertanya, pesan apa yang mereka minta untuk kamu bawa. Jiang Chen buru-buru menjawab, pemimpin orang berpakaian hitam mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh Tuan-Nya untuk saat ini. Jika Anda ingin menyelamatkan Tuan-Nya, pergilah ke Gunung Damai di pinggiran utara kota Yuanyu sendirian. Jika Anda berani membawa orang lain ke sana, atau jika Anda tidak mencapai Gunung Damai besok siang, Anda hanya dapat mengambil mayat Tuan-Nya. Jitiansing segera mengerutkan kening. Matanya melonjak dengan niat membunuh yang dingin dan dia mengutuk, bajingan. Meskipun dia sangat khawatir tentang keselamatan ayahnya dan hatinya dipenuhi amarah, dia tidak sabar untuk bergegas ke Gunung Damai dan mencabik-cabik orang-orang berpakaian hitam menjadi berkeping-keping. Namun, dia tidak impulsif. Dia sangat jelas bahwa pihak lain telah datang dengan persiapan dan sengaja menangkap ayahnya untuk mengancamnya. Ini jelas merupakan skema yang dirancang khusus. 809. Ruang rahasia itu sunyi dan suasananya berat dan menyesakan. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Dia sama sekali tidak bisa menebak identitas pria berpakaian hitam itu. Jiang Chen, apakah pria berpakaian hitam itu memiliki karakteristik yang jelas? Apakah mereka manusia atau ras asing? Apakah mereka menyebutkan faksi ketika mereka meminta Anda untuk menyampaikan pesan tersebut? Jiang Chen berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab, Tuan, pria berpakaian hitam seharusnya adalah manusia, tetapi aksen mereka agak canggung. Selain itu, mereka tidak mengungkapkan informasi apapun tentang identitas mereka, juga tidak menyebutkan faksi apapun. Jitiansing mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, jika itu adalah faksi manusia, maka kemungkinan besar terkait dengan keluarga Duanmu untuk merencanakan melawanku seperti ini. Tapi aksen pria berpakaian hitam itu canggung, mungkinkah mereka setan yang berpura-pura menjadi manusia? Itu juga mungkin. Dia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Jiang Chen, dan Jiang Chen menjawab semuanya dengan hati-hati dan serius. Namun meski begitu, Jitiansing masih belum bisa menentukan identitas pria berpakaian hitam itu. Lupakan saja, apapun yang terjadi, menyelamatkan orang lebih penting. Jitiansing cemas dan khawatir, jadi dia tidak berpikir terlalu banyak dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Damai terlebih dahulu untuk menyelamatkan orang. Dia memberi Jiang Chen beberapa nasihat dan menyuruhnya beristirahat di halaman King Feng dan memulihkan diri. Dia tidak membuang waktu lagi dan segera keluar dari ruang rahasia, hendak meninggalkan halaman King Feng. Raja Binatang Buas dan Yan Er buru-buru mengikuti, wajah mereka penuh kecemasan dan kekhawatiran saat mereka mencoba memujuknya. Jitiansing, jangan gegabuh. Ini jelas skema pihak lain. Kakak Jitiansing, jika kamu bergegas ke Gunung Damai sekarang, pihak lain akan melakukan penyergapan dan jebakan sejak lama. Jitiansing menghentikan langkahnya dan berkata kepada keduanya dengan ekspresi serius, Raja Binatang Buas Senior, Yan Er, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa ini adalah skema pihak lain. Tapi ayahku ada di tangan mereka. Bahkan jika mereka memasang jebakan dan penyergapan, aku masih harus menyelamatkannya. Raja Binatang Buas dan Yan Er sama-sama memahami hal ini dan tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan Jitiansing. Karena itu, Raja Binatang dengan sungguh-sungguh berkata, Tiansing, karena kamu sudah mengambil keputusan, lelaki tua ini tidak akan mencoba membujukmu lagi. Namun, lelaki tua ini ingin pergi bersamamu sehingga kamu dapat memiliki seorang pembantu. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan menolak, Raja Binatang Senior, saya menghargai niat baik Anda, tetapi pihak lain secara khusus meminta saya untuk pergi ke Gunung Anning sendirian. Kami berada di tempat terbuka sementara pihak lain dalam kegelapan. Saya tidak bisa mengambil risiko ini dan menempatkan ayah saya dalam situasi putus asa. Raja Binatang Senior, maafkan aku. Setelah mengatakan ini, dia menangkupkan tangannya ke arah Bisking dan meninggalkan Cool Breeze Courtyard secepat kilat. The Bisking dan Yan Er berdiri di halaman dan melihatnya terbang ke langit. Sosoknya dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Huh, kuharap semuanya berjalan dengan baik. Raja Binatang menghela nafas tak berdaya. Yan Er juga menunjukkan ekspresi kekhawatiran yang mendalam, diam-diam berdoa untuk Jitiansing di dalam hatinya. Setelah beberapa lama, mereka berdua berbalik dan kembali ke ruang rahasia untuk mengobati luka Jiang Chen. Di sisi lain, Jitiansing terbang keluar dari Central Continent City secepat kilat, bergegas menuju kota Yuanyu dengan kecepatan tercepatnya. Kota Yuanyu terletak di selatan Central Continent City, sekitar seribu mil jauhnya. Dengan kecepatan Jitiansing, dia bisa mencapai kota Yuanyu paling lama 4 jam. Hari sudah larut malam. Saat Jitiansing bergegas, dia diam-diam memperkirakan bahwa dia akan dapat mencapai Gunung Anning saat fajar besok. Kota Yuanyu adalah kota utama dengan radius lebih dari 100 mil. Kota megah dan kuno ini memiliki sejarah lebih dari seribu tahun. Hampir satu juta pembudidaya dan orang biasa tinggal di kota. Meski banyak perubahan telah terjadi di benua tengah dalam seribu tahun terakhir dan mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kota kuno ini selalu berdiri tegak di pegunungan di selatan Central Continent City. Kota itu dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan pegunungan yang curam, medannya terjal dan berbahaya. Ada banyak burung dan binatang buas di pegunungan, dan roh langit dan bumi berlimpah. Itu bukan hanya surga bagi semua jenis monster, tetapi juga tempat petualangan bagi banyak pembudidaya. Sekitar 200 mil di sebelah utara kota Yuanyu, ada sebuah gunung setinggi lebih dari 3000 meter yang disebut Gunung Anning. Tidak hanya Gunung Anning ini gunung tertinggi dalam radius 100 mil, penampilannya juga sangat unik. Dilihat dari jauh, gunung ini seperti telapak tangan seseorang yang digenggam, membungkuk ke langit dan berdoa agar dunia menjadi damai dan rakyat jelata menjadi damai. Beginilah nama Gunung Anning muncul. Namun, gunung yang melambangkan keindahan ini ditakdirkan untuk tidak damai hari ini, bahkan mengalami malapetaka berdarah. Di puncak Gunung Anning, sebuah gua dibela oleh seseorang di dinding batu. Pintu masuk gua dilindungi oleh energi dari formasi misterius, dan cahaya tidak dapat menembusnya. Pintu masuk gua gelap gulita, dan samar-samar diliputi untayan kabut hitam. Lorong di dalam gua berkelok-kelok menuju perut gunung, dan terhubung ke sebuah gua yang luas. Langit-langit dan dinding gua bertatahkan batu bulan, memancarkan kecemerlangan lembut yang membawa jejak cahaya kabur ke gua. Saat ini, ada lebih dari 20 seniman bela diri yang menempati gua tersebut. Ada 18 seniman bela diri yang mengenakan pakaian hitam dan kerudung, dan mereka membawa pedang dan golok yang berat di punggung mereka, menjaga sekeliling gua dan pintu masuk. Sosok mereka tinggi dan kokoh, dan seluruh tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang ganas. Semuanya memiliki kekuatan di tingkat ke-7 atau ke-8 dari tahap inti asal. Jelas, 18 seniman bela diri berbaju hitam ini semuanya ahli elit. Di antara mereka, ada tiga pemimpin yang kekuatannya telah mencapai tingkat ke-5 atau ke-6 dari tahap asal surgawi, dan mereka semua ahli dengan kekuatan yang mendalam. Namun, ketiga orang ini berdiri dengan hormat di tengah gua, seolah-olah sedang menunggu perintah, dan mereka sama sekali tidak memiliki sikap ahli. Ini karena ada dua singgah sana yang diukir dari batu besar di sisi terdalam gua, dan ada dua ahli yang tinggi dan kokoh seperti menara besi dan kuat seperti beruang coklat yang duduk di atasnya. Kedua ahli ini tingginya lebih dari 3 meter, dan tubuh mereka sangat megah. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan rambut ungu tua yang lebat, dan otot mereka diikat menjadi satu. Mereka tampak ganas dan ganas. Jelas, mereka berasal dari klan iblis. Pakar dari klan iblis yang duduk di singgah sana di sebelah kiri memiliki lengan yang luar biasa panjang, dan penampilannya seperti kera besar. Dia memiliki sepasang mata seukuran lonceng, dan pupilnya berwarna merah gelap, seolah-olah terbakar dengan api darah yang mengamuk. Dia bertelanjang dada, dan celemek gelap yang terbuat dari kulit naga banjir melilit pinggangnya. Kakinya yang lebar juga tidak memakai sepatu. Dia hanya memiliki jubah merah tua yang menutupi bahunya, memperlihatkan rambut lebat dan otot seperti batu di dadanya, menunjukkan kekuatan dan dominasinya yang tak tertandingi. Yang paling penting, kekuatan orang ini telah melampaui tahap asal surgawi, dan seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi jiwa yang unik dari pembangkit tenaga soul tempering stage. Tanpa diragukan lagi, ini adalah ahli klan iblis tahap tempering jiwa. Pakar dari klan iblis yang duduk di singgah sana di sebelah kanan itu sekuat beruang coklat. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut panjang berwarna merah tua, dan dia bahkan memiliki mulut berdarah yang penuh dengan taring. Orang ini mengenakan jubah ungu lebar, dan di leher ungu gelapnya tergantung kalung tulang putih setebal lengan. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa manik-manik putih pada kalung itu sebenarnya terbuat dari tengkorak para ahli manusia. Setiap manik hanya seukuran kepalan tangan, dan terlihat jelas bahwa itu adalah tengkorak yang menyusut berkali-kali. 810 Setan dengan kalung tengkorak ini juga telah mencapai alam penyempurnaan roh. Dia duduk di singgah sana seperti harimau berjongkok atau naga melingkar. Mata ungu gelapnya bersinar dengan cahaya dingin. Tubuhnya memancarkan tekanan tak terlihat, menyebabkan suhu di dalam gua turun. Selusin penjaga berpakaian hitam sangat cemas sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bahkan ahli Sol Revinemen Rilem dengan jubah merah di sampingnya menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Jelas, iblis dengan rambut ungu dan jubah ungu ini adalah yang terkuat di gua, pemimpin kelompok. Pada saat ini, iblis berjubah ungu sedang bermain dengan bola kristal seukuran kepalan tangan di telapak tangannya yang lebar. Di dalam bola kristal tembus pandang, sebenarnya ada orang kecil setinggi 2 inci. Orang berukuran saku adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang bermartabat. Orang ini mengenakan jubah biru safir dan mahkota persegi di kepalanya. Wajahnya tegas, dan seluruh tubuhnya memancarkan martabat dan kemuliaan seorang atasan. Sayangnya, dia terluka. Setidaknya ada selusin luka di tubuhnya, begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Daging di sekitar luka bergulung, samar-samar menunjukkan aura hitam. Darah hitam dan merah mengalir terus-menerus, mewarnai jubah birunya menjadi merah tua. Napasnya lemah, dan wajahnya pucat. Disegel dalam bola kristal, dia tidak bisa melawan atau melarikan diri. Jika Ji Tian Xing ada di sini, dia akan mengenali pria parubaya yang terluka parah ini sebagai ayahnya, Ji Chang Kong. Iblis berjubah ungu itu tampak santai bermain dengan bola kristal. Matanya sedikit menyipit saat dia menatap pintu masuk gua, seolah dia dengan sabar menunggu sesuatu. Gua itu sunyi. Banyak seniman bela diri berpakaian hitam alam asal surgawi dan alam inti asal tidak berani mengeluarkan suara. Hanya pembangkit tenaga listrik ras iblis berambut merah dalam jubah merah yang sepertinya tidak sabar menunggu. Dia menyeringai dan berkata dengan nada kesal, klan saya telah beristirahat selama seribu tahun. Kami telah bersembunyi di gurun utara selama seribu tahun, dan kami terbiasa menjalani kehidupan yang damai. Marsikal Zuo, lihat raja iblis ini. Mereka semua tidak berguna, mereka bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Untuk berurusan dengan bocah manusia tahap asal surga, kita berdua harus datang ke sini. Raja iblis ini adalah sekelompok sampah. Pria berambut merah itu mengutuk. Tiga raja iblis tahap asal langit berbaju hitam bahkan tidak berani kentut. Mereka menundukkan kepala ketakutan. Pembangkit tenaga berjubah ungu bernama Marsal Zuo menyingkirkan bola kristal tanpa mengedipkan mata. Dia melirik ahli berambut merah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, enam tua, kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun yang mulia kaisar iblis belum pernah berada di gurun utara selama seribu tahun terakhir, para pejuang kita masih berani dan berani. Mereka tidak seraka akan kesenangan, dan mereka bukannya tidak berguna. Bocah manusia itu tidak sederhana. Aku tidak bisa lengah. Menurut Raja Nefilim, anak nakal itu pasti keturunan Kenshin. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melukai Raja Nefilim. Anak itu tidak hanya memiliki garis keturunan Kenshin, tetapi dia juga tampaknya mendapat bantuan dari jiwa pedang ilahi. Meskipun dia hanya berada di alam asal langit, dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh Raja Iblis biasa. Yang mulia Raja Nefilim secara khusus memberitahu Ben Suai bahwa apapun yang terjadi, dia harus mengembalikan garis keturunan Kenshin tanpa cedera. Misi ini sangat penting. Anda dan saya tidak boleh lengah. Pakar berambut merah bernama Nam Tua tidak mengindahkan kata-kata Marsekal Zuo. Dia mencibir tidak setuju, Marsekal Zuo, bahkan jika bocah itu adalah keturunan Kenshin, dia hanya berada di alam asal langit. Seberapa kuat dia? Anda dan saya sama-sama devil Marsals yang terkenal. Kami bertanggung jawab atas jutaan tentara iblis untuk Yang Mulia Raja Nefilim. Kami telah menjaga gurun utara selama ratusan tahun. Situasi seperti apa yang belum kita lihat. Sekarang kita telah menangkap ayah bocah itu, dia hanya bisa mengikuti kita dengan patuh. Ketika anak nakal itu datang, Marsekal Zuo, Anda tidak perlu melakukan apapun. Lihat saja aku membunuhnya dalam tiga gerakan dan ambil garis keturunan Kenshin-nya. Marsekal Zuo dan Old Six keduanya adalah devil Marsals di bawah Raja Nefilim. Mereka bertanggung jawab atas jutaan tentara iblis. Mereka juga berada di alam pemurnian roh. Marsekal Zuo adalah pemimpin keduanya. Dia menduduki peringkat kelima di antara enam devil Marsals. Dia berada di lapisan ketiga dari alam pemurnian roh. Old Six adalah yang terlemah dari enam devil Marsals. Dia berada di lapisan satu alam pemurnian roh. Nama Old Six adalah Turen. Dia dipromosikan menjadi devil Marsal enam puluh tahun yang lalu. Dia adalah yang terlemah dari enam devil Marsals. Sebelum dia menjadi Marsekal Iblis, dia adalah Raja Iblis dari suku besar. Dia haus darah, kejam, dan haus darah. Dia dijuluki Jagal Tangan Darah. Menurut Turen, hobi terbesarnya adalah membantai manusia. Oleh karena itu, dia mengubah namanya menjadi Turen. Dia sudah lama lupa nama aslinya. Tangannya berlumuran darah. Dia telah membunuh banyak manusia. Jika tidak ada seratus ribu, setidaknya ada delapan puluh ribu. Pakar berjubah ungu Marsal Zuo sangat mengenal temperamen enam tua. Dia tahu bahwa orang ini selalu sombong dan kejam. Jika mereka berada di gurun utara, dia tidak akan peduli dengan Turen. Dia hanya akan membiarkannya menyombongkan diri sesuka hatinya. Tapi sekarang mereka berdua memikul tanggung jawab yang berat, Raja Neville memerintahkan mereka untuk datang ke Central State untuk melaksanakan rencana tersebut. Marsal Zuo harus berhati-hati. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Turen dengan nada serius, Enam Tuatu, ini adalah benua negara bagian tengah. Itu dekat dengan Tanah Suci Seni Beladiri, kota negara bagian pusat. Para ahli ras manusia dan iblis semuanya berkumpul di area ini. Monarch Mansion yang paling misterius dan kuat juga ada di Central State City. Kami sendirian di Central State. Ini sudah sangat berbahaya. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan dikelilingi oleh para ahli dari berbagai ras. Kita harus berhati-hati. Turen melihat bahwa nada Marsal Zuo serius. Dia berhenti bergumam dan mendengarkan dengan tenang. Marsal Zuo melanjutkan, juga, misi kita di Central State kali ini sangat berat. Kita tidak hanya harus berurusan dengan anak itu dan merebut garis keturunan Kenshin, kita juga harus menyebarkan demonic Gu. Rencana Gu Iblis baru saja mulai lepas landas. Tapi itu diganggu oleh para pangeran dari Monarch Mansion. Sekarang, semua penguasa kota sedang menyelidiki Gu Iblis. Bahkan Monarch Mansion sudah mulai menyelidiki. Ketika Bensuai menemukan kesempatan, dia harus membunuh para pangeran yang mencampuri urusan orang lain. Setelah mendengarkannya, Turen menganggup dan berkata, Oke, saya tahu. Marsal Zuo, jangan khawatir. Saat anak itu datang, aku akan memenggal kepalanya dan merebut garis keturunan Kenshin-nya. Setelah kita menghadapinya, kita bisa menjalankan rencana demonic Gu tanpa khawatir. Saat suara Turen jatuh, seorang Jenderal Iblis berpakaian hitam bergegas ke dalam gua dengan langkah cepat. Jenderal Iblis berbaju hitam berjalan di depan Marsal Zuo dan Turen. Dia berlutut dengan hormat dan melaporkan, melapor kedua Demon Marsals, Jitian Singh telah tiba. Dia bergegas ke puncak gunung. Mendengar berita ini, Marsal Zuo dan Turen saling memandang dan mencibir. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Turen adalah orang pertama yang berdiri. Dia mencibir dengan antisipasi, He he, anak itu akhirnya ada di sini. Bensuai ingin melihat seberapa mampu yang disebut keturunan Kenshin ini. Bisakah dia menerima pukulan dari Bensuai? Marsal Zuo tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia duduk di singgah sana dan melambaikan tangannya, enam tua, temui dia secara pribadi. Lebih baik jika kamu bisa membunuhnya di tempat. Tidak masalah, serahkan padaku. Turen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memutar lehernya dan menunjukkan senyum sinis. Dia memimpin prajurit berpakaian hitam keluar dari gua. Turen tidak bisa menunggu selamat menikmati.